Alpukat Alpukat gak cuma bisa dijadikan hidangan berupa minuman atau dessert aja, Femmes. Kalau ke Bogor, wajib nih bawa kue lapis susu alpukat sebagai oleh-oleh. Lapis susu ini mirip seperti brownies kukus gitu, Femmes. Tapi kalau brownies rasanya kebanyakan coklat. Yang ini, ya alpukat. Hihihi, unik ya? Penasaran? Yuk, kita lihat proses buatnya. Untuk membuat kue lapis susu alpukat, bahannya sama dengan bahan membuat kue pada umumnya, Femmes. Bedanya, ada tambahan minyak goreng, buah alpukat, dan alpukat esens atau perasa makanan rasa alpukat. Alpukatnya dikerok agak halus, Femmes. Pemakaian buah alpukat memang gak banyak, ya Femmes. Kalau kebanyakan, kue bisa jadi basah dan cepat basi. Makanya, perlu tambahan perasa makanan alpukat, deh. Sambil menghaluskan, tambahkan krimer kental manis ke dalam alpukat, Femmes. Aduk biar rata, ya. Baru deh, tambah perasa makanan alpukat. Kalau udah rata, siap deh di mixer. Kocok telur, gula pasir, TBM atau pengemulsi adonan kue selama 20 menit, Femmes. Hasilnya, adonan mengembang kayak gini, berwarna putih dan kental. Selanjutnya, masukkan deh adonan alpukat dan krimer kental manis tadi. Sambil terus diaduk secara perlahan, ya. Masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit, Femmes. Terakhir, masukkan minyak goreng supaya kue empuk, lembut, dan nggak lengket. Kalau udah jadi, tuang ke dalam loyang. Namanya juga kue lapis. Adonan dituang menjadi dua lapis. Buat lapisan pertama dulu, ya, Femmes. Terus kukus selama 40 menit. Kalau sudah matang, keluarkan kue dari kukusan. Beri flas susu yang sudah dicampur perasa alpukat dan taburi dengan susu coklat bubuk. Kemudian, tutup kembali dengan adonan kue. Kukus lagi deh selama 40 menit, Femmes. Kue udah jadi, tinggal dipotong-potong sesuai ukuran. Olesi dengan flas susu dan beri topping keju parut, Femmes. Aroma alpukatnya kerasa banget, Femmes. Bolunya lembut, dan rasanya beda dari kue lapis biasanya. Flas susunya pas dan nggak terlalu manis. Lapis susu alpukat ini dibanderol 35 ribu rupiah. Jangan lupa bawa oleh-oleh, ya, Femmes.